Rektor Universitas Jambi memimpin kuliah umum kebangsaan bersama Pangdam II Sriwijaya. Pangdam menyampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, mencintai tanah air guna, menjaga kedaulatan NKRI. Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwan celasa pagi menyambut kedatangan Panglima Kodim II Sriwijaya Maijen Terni Irwan. Kedatangan Pangdam tersebut untuk memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kuliah umum ini juga dihadiri Bupati Mori Jambi Masna Busro, Kapolres, Dandim, Rektor UIN Jambi, dan puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas seprovinsi Jambi. Pangdam II Sriwijaya memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, mencintai tanah air guna, menjaga kedaulatan NKRI. Kuliah umum dipandu langsung oleh Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najwan. Kuliah umum ini diikuti oleh 1.000 mahasiswa Universitas Jambi, 600 mahasiswa UIN Jambi, 200 mahasiswa Unbari, 200 mahasiswa Akper Geruda Putih, 200 mahasiswa Poltekes, dan 150 mahasiswa STIE Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Prof. Johny Najwan mengucapkan selamat datang kepada Pangdam untuk kedua kalinya. Kuliah umum ini sangat diperlukan mahasiswa, sebab pada tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, sehingga mahasiswa sebagai agen perubahan harus memberikan memiliki wawasan kebangsaan, mencintai tanah air dan menjaga NKRI. Dengan tema ini, saya tutupnya sempat, batang hari ini, akhirnya kita, walaupun tenang, dan saya terlihat, untuk Indonesia, kita sama-sama juga, NKRI harga mahasiswa. Dalam papanannya, Panglima Kodim II Sriwijaya, Majen TNI Irwan menyampaikan, pentingnya peran mahasiswa sebagai generasi bangsa yang diharapkan nantinya akan memberikan perubahan baik. Mahasiswa harus memahami nilai-nilai kebangsaan, agar jiwa generasi muda tidak terombang-ambing untuk kedepannya. Tujuan kunjungan ke wilayah provinsi Jambi, yang pertama adalah kita akan memberikan kuliah umum kepada beberapa universitas di Jambi, yang dalam dituang rumahnya Universitas Jambi, berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, dengan dihadapkan dengan situasi saat ini. Jadi saat ini kan berbagai macam-macam berita, segala macam, biar anak-anak generasi muda ini tidak boyah, kita tanangkala nilai-nilai yang berdasar, yang harus dimiliki oleh generasi muda kita. Dan yang kedua, saya juga kunjung kerja ke Kapol Dha Jambi dalam rangka apel bersama. Apel bersama kita untuk kesiapan pengamanan pilih maupun pilih dan keamanan wilayah provinsi Jambi secara keseluruhan. Dan juga kunjung kerja ke Korem, saya harus datang muka juga dengan anggota Korem, serta beresmian. Beresmian Batalion Yonif 142 menjadi Batalion Reder 142. Besok? Ya, besok, katanya. Itulah tujuan utamanya saya di sini. Di akhir acara, Rektor Universitas Jambi didampingi Bupati Mori Jambi memberikan pelakat penghargaan kepada Pangdam II Sriwijaya atas materi yang diberikan. Rektor bersama Bupati juga turut mengantarkan kepulangan Pangdam menuju Polda Jambi untuk memimpin apel bersama anggota TNI dan Polri.